atau Elohim atau God atau Dewa artinya sama dengan Maha Ajaib jadi sangat jadi gini Yahweh kenapa dia bisa mencipta karena dia Maha Ajaib dia memiliki kapasitas yang Maha Ajaib karena ini paling Maha Ajaib mengantarkan dia menjadi Tuhan tertinggi atau Raja tertinggi semesta karena Tuhan itu artikan Raja-Raja surga Tuhan artinya Raja surga udah nah oke kalau Raja Dandut masuk nggak baik ini jangan dolar ya tak mau kat gini Raja Dandut nilai anak kedang dutan makanya dia disebut Raja Dandut berarti kekuasaannya di dalam kedang dutan kan gitu jadi Yahweh Yahweh Raja semesta nah kan Raja tertinggi ya dari yang dia Raja dan Raja tertinggi artinya membawahi para Raja atau bahasa bibirnya Yahweh Tuhan tertinggi membawahi para Tuhan karena aku masak-menggu masak-menggu masak ya sudah berapa lama meninggalkan sumber waras keluarkan dulu Bang Jume itu sama aku hampir pernah kayaknya kayaknya iya nanti sabar saya bertanya sudah berapa lama keluar dari sumber waras nggak pernah masuk masalahnya kayak mana aku mau keluar nggak pernah masuk ya sih kan kamu tukang masak tahu jadi gini makanya kita heran lagi gini 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 bagaimana Allah SWT dianggap sebagai sama pencipta padahal dia nggak termasuk Allah nggak termasuk Elohim nggak termasuk Teos nggak termasuk God yang bawa Allah Allah kami enggak kenal siapa Allah itu Allah itu Allah Dewa Molok Teos enggak teh itu Dewa Molok coba jelaskan logikanya bagaimana mungkin Allah SWT mencipta semesta coba jelaskan dulu ke saya jangan dulu ke situ kami enggak kenal Allah Allah itu Dewa 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 Molok namanya Teos muslim apa saya tanya dari mana kata Allah itu ada nempel kita nggak usah pakai kata Allah makanya jabarkan aja penyempat surga jangan ke mana-mana nggak usah kita pakai ya biar jelas Oke kita pakai kata Dewa kita pakai kata Dewa aja ya Dewa kamu jabarkan Dewa Dewa di surga bagaimana ceritanya itu jadi di semesta ini ada banyak Dewa ada banyak Dewa ada siapa aja Dewa itu di semesta ini tapi pokoknya yang pasti di semesta ini banyak Dewa tapi paranya juga bandewa apa bandewa masuk juga dia siapa Dewa 19 masuk juga di dia termasuk Dewa dia termasuk Dewa di semesta tapi dia enggak Dewa surga kalau luga dia kan udah aku bilang dengarkan dulu janganlah pura-pura blok caramu memang cara imun apa mu imun imun itu hanya di dalam ketidaktauan sehingga kok kebal gitu kalau saya berkomunikasi bang bang kalau saya berkomunikasi dengan orang yang tidak waras saya harus tidak waras juga siapa bilang kenapa kau bilang nggak waras di mana nggak warasku kamu baperan sih dijabarkan aja apa itu dewa-dewa nah jadi gini di semesta ini ada banyak Dewa tetapi para Dewa yang bertahta di surga lah yang kami anggap sebagai majikan kami atau Tuhan kami ya hanya para Dewa di surga lah yang kami anggap sebagai yang mahasuci yang bertata maha tinggi yang maha jahit itu jadi Yahweh itu dialah menjadi raja tertinggi Bang mulutnya putus-putus jadi Yahweh lah dewa tertinggi semesta sehingga dia disebut sang maha pencipta karena kemahajaibannya Yahweh lah sehingga dia mampu mencipta tanpa kedewaan atau kemahajaibannya yang dimilikan yang dimilikinya mustahil mencipta kedewaan kemahajaibannya yang dimilikinya lah sehingga Yahweh mampu mencipta jadi itu dia tapi dia lah dewa tertinggi Yesus termasuk juga Dewa tapi enggak se-dewa Yahweh tidak se-mahaja kalau Paulus Dewa enggak termasuk juga Paulus Paulus pernah menjadi Dewa dalam catatan oh nah sekarang gimana masih Dewa enggak ya jangan-jangan dipecat dalam catatan dalam fakta Bible semua Nabi Kudus lulus menjadi Dewa dan pejabat surga ini saya tanya Paulus ini pernah menjadi Dewa berarti dia bukan Dewa lagi dia karena gini menurut fakta di Bible pengikut Kristus pun lulus menjadi Tuhan dan Dewa di surga berarti sama dengan luka lulus dia siluga kan masih di bumi enggak ada buktinya nantilah kita lihat setelah kita nanti apa nantikan apakah buktinya siluga menjadi lulus menteri Dewa dan pejabat surga atau Tuhan itu nanti karena itu hasil akhirnya yang menentukan karena hasil akhir tidak pernah bohong bagaimanapun dengan dongengnya si Anu bagaimanapun dengan nasib siluga kalau nanti dia enggak lulus menjadi Tuhan dan Dewa di surga maka dia pasti Nabi palsu Nabi pembohong Nabi dan demi bejat gitu karena hasil akhir itu enggak pernah bohong kawan jadi mau kemanapun dongeng sila siluga tentang bagaimana dia katanya dan begitu kamu mengatakan luga berdongen ya karena gini bagaimanapun itu nantikan hasil akhir yang menentukan apakah misalnya kayak gini aku bikin aku bikin aku bikin dan begitu katanya kan nah hasil akhir itulah nanti yang menyimpulkan karena setiap Nabi itu Doraemon setiap Nabi kudus lulus menjadi Tuhan Allah eh Tuhan Dewa ataupun Tuhan Dewa atau Tuhan Allah atau Tuhan Teos atau Tuhan Elohim atau Tuhan God atau Lord God Lord God gitu gitu itu jadi hasil akhirnya yang menentukan apakah kita itu nah manapun nanti kayak ini kayak saya lah ngomong gini dan gitu kan Apakah saya benar nah itu nanti kesimpulannya di akhir luciper nanti saat Apakah saya masuk surga atau tidak kalau masuk neraka berarti saya pembohong kalau saya masuk neraka berarti saya benar dan gitu jadi siapa yang memberikan penilaian terakhir itu dialah satu-satunya hakimahirat yaitu manusia Yesus kalau lu siper itu dewa apa lu siper ya kan dia Hai Malaikat 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 itu kan termasuk Dewa Dewa ala ketup termasuk Dewa Malaikat itu termasuk Maha Jaib itu pasti nggak bisa tapi sekarang dia nggak lagi Tuhan nggak lagi pejabat sampai sekarang dia si lu siper jadi lu siper ini pernah menjadi Tuhannya iyalah sebelum dijatuhkan ke ke bumi jadikan ati bisa kan sampai sekarang lu siper tetap Dewa ya oke lah mau mau kau ajalah lu siper sekarang tetap Dewa tapi nggak lagi di nggak Tuhan nggak lagi pejabat surga tapi dia dewa di dalam gua-gua gelap Assalamualaikum oleh keselam Bang mau nanya bentar yang bisa Bang ya izin Bang ya Hai nih lagi sama-sama gua masak sama gua masak memang oke ya cocok ini ya silakan ngomong apa kok ngomong apa aku berapa aku 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 ngomong kan udah Pak nanya itu aja Pak ya makasih aku ngomong aku katanya batik ada kupingnya tadi ya sedangkan kalau kau cerdas juga ya jadikan gini loh kan nah ada orang punya persepsi Dewa itu negatif enggak Dewa itu ada dua dua bagian satu Dewa satu di dalam yang bertata di surga kemudian yang bertata di di luar surga jadi yang kami anggap sangat suci hanya para Dewa yang di surga hanya para Dewa di surga juga yang kami anggap bertata yang tinggi gitu hanya para Dewa surga lah yang kami anggap yang umat ajaib gitu jadi Oh Yesus nggak usah dulu waktu di surga waktu Yesus di bumi dia termasuk Dewa Hai kenapa karena terbukti dia bahwa banggu masak ya sudah berapa lama mengalami eh gangguan pemikiran nggak ada nggak pernah Iya jadi gini omong kosong saya akan menanya Pak adalah omong kosong kalau ada eh eh sesuatu satu oknum mengaku-ngaku sama sebagai sang maha pencipta tapi dia enggak Dewa gimana karena Dewa artinya majai bangkarlah kan bohong itu Nona ada yang mengaku dokter sumberwaras nelfon tuh angkat dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Bang apa nilai keselam kumasa letri ngomong apa kayak dong yang gitu loh nggak usah kita jauh-jauh membahas surga dan neraka dosa manusia ngosah ngosah jauh-jauh kamu aja menjelaskan Tuhan kamu itu aja belum belum nyambung di otak kami loh di rumah oke ya ya biji kapas selamat sore biji kapas monitor Waalaikumsalam Waalaikumsalam ini agama muslim-muslim dia mau nyampaikan apa Bang enggak itu itu si siapa makasih namanya yang gue masak ngomong masako masako Bang itu kan katanya Dewa nah kalau Dewinya dimana tuh kira-kira kalau masako jangan dipercaya Bang rohiko aja dipercaya oke oke hebatnya ya udah makasih ngasih ya salam ekem ya masako sekali lagi kok campur lah dulu dengan rohiko ya aku juga sebenarnya sakit kepala aku dengarnya tapi ya maklumlah kalau lurus otak nggak akan nyembah manusia kau udah-udah biarin aja biarin aja di ada di sini itu jelas kita dengerin aja dulu Halo Halo biar saya bicara dulu seho saya pengen dulu ngomong Iya nggak apa-apa ya dari tadi saya belum ngomong masako masako silahkan kapan kakak waras kok itu jadi komiknya bukan Oh ginilah itu kenapa kalian semua jadi gila itu aja ya apa kau bilang buktinya kalian gila semua kera-kera aku aku nggak gila kok aku masih waras sebentar sebentar aku masih menyembah yang berhak untuk disembah itu aja segala makhluk waras akan menyembah semua rajanya raja Oh masako Tuhanmu namanya siapa ada yang rajalah yang layak disembah kalau ada yang menyembah yang nggak raja itu eh sebentar Bang Rifaldi aduh siap-siap-siap saya tanya sekarang masako yang disembah ini Tuhan atau Raja semua yang raja yang raja harus disembah Hai raja dengan presiden sama nggak kedudukannya raja ya tapi kok bisa nyembah presiden ya eh gigi-gigit bisa menyembah karena menyembah Yesus kok sembah tidak iyalah kami iyalah kami karena dia salah satu Tuhan sebab satu raja kami maka kami harus sangat taat peraturannya karena raja adalah yang mentaati peraturan raja lah satu oknum yang peraturannya apa ngomong saya jadi terbata-bata kau salah tinggal kau terbata-bata tapi kau dengarkan baik-baik mahluk waras pasti minta hati rajanya oke sekarang kau tak tinggal perintah Yesus iyalah Yesus ada nggak di perjanjian lama apa Yesus ada nggak di perjanjian lama belum lah belum belum datang dari surga dia Oh jadi jadi sebelum Yesus jadi Tuhan siapa yang jadi Tuhan Yesus kan salah seorang Tuhan Allah diantara para Tuhan Allah saya bertanya sebelum Yesus jadi Tuhan siapa yang jadi Tuhan Bapaknya lah Bapak Tuhan tertinggi Oh jadi Bapaknya Tuhan 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 tertinggi Yesus Tuhan terendah terendah karena Bapaknya jadi berapa Tuhanmu masa kau satu miliar lebih ini berapa Bapak berapa Tuhanmu semua pejabat surga pasti Tuhanku termasuk Iblis Iblis tidak ada di surga loh tapi naga waktu berperang dia berperang di surga itu kelak nanti pada zaman terakhir Iblis akan berperang berarti Iblis juga masuk surgamu bukan dia datang berperang ke surga jadi jadi ketika kau mati yang kau tengok ada perang di surgamu kelak di zaman akhir Iblis dengarkan dulu nggak usah kau merasa pintar dengarkan dulu korup nampak kau buruk tadi dengarkan kan dengarkan ya karena enggak ada penjelasan nah bencana anggota ya nggak perlu kau jelaskan eh Royko Royko dengarkan dulu jadi kelak nanti ada perang naga di surga iya uh rambut dia nanti nanti kalian bangkit ini eh tunggu dulu kalian bangkit ini roh kalian yang bangkit atau ikut daging kalian dia akan kembali seperti biasa mau nama kenapa kenapa kembali sebesar dia kalah Oh jadi ikut-ikut tangan kakimu masih lengkap Iya lengkap nah kira-kira nanti kalian di surga nih lihat perang naga kita nggak tahu tapi karena iblis itu adalah teroris surga iblis itu teroris surga dia datang dia datang dia datang berperang untuk merebut untuk merebut surga Oke kira-kira dia perang ini pakai apa senjatanya ya kita nggak tahu kita nggak tahu tapi pakai bambu runcing bambu runcing dengarkan jadi terjadi lah perang antara pejabat surga dengan para iblis wih berarti iblis ini masuk ke surgamu juga rupanya ya dia datang dia datang berperang dia datang berperang eh dia bisa masuk ke surga iblis dia datang berperang dia datang berperang iya di dalam surga mana begini loh bukannya di surga nanti kalian enak-enak gitu loh tidak ada lagi disitu berperangan udah damai apakah bisa berperang apakah bisa berperang apakah bisa berperang atau bukan tapi yang pasti para iblis itu yang pasti tidak masuk ke sampai ke dalam ke pusat surganya wih ke pusatnya dia hanya menyerang dari luar dia menyerang dari luar ya oh iya jadi karena iblis ini kerjaan iblis ini nggak memiliki surga begini begini setelah perang perang di surga Masako ini dia menjadi memboleh perempuan dia nikah nantinya makanya 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 Masako nanti ini pagi situ dia enggak sebodoh itu memang imu udah nah sekarang gini yang harus ketau yang harus ketau cobalah kau baca Masako Wahyu 19 nomor 7 marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai itu pas akan berperangan karena perkahwinan anak domba dan pengantinnya telah siap sedia nah kira-kira anak domba ini menuju kepada siapa anak domba kepada siapa anak domba itu kan majas 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 itu majas maksudnya itu menurut merujuk kepada Yesus itu saja jadi anak domba merujuk kepada Yesus sebentar Masako anak domba merujuk kepada Yesus iya nah pengantinnya dia lah pengantinnya siapa pengantin itu ibaratnya semua jemaatnya semuanya jadi kalian kawin nanti sama Yesus bukan maksudnya harus kawin kawan jangan nggak usah nggak usah gini yang harus kau tahu gini ya kan Allah sweti itu tak ada di surga eh iya itu harus kupahami Oke aku harus pahami masa pemilik surga nggak ada di surga sebentar sebentar nih Faldi berarti begini saya harus pahami bahwa Allah saya tidak di surga ini agak emosi saya sumpah sekarang pertanyaan saya begini Masako pertanyaan saya sama kamu Allah swt tolong ya itu penjahat namanya sebentar dulu jadi begini Masako surga dengan neraka ini siapa yang menciptakan segala sesuatu ciptaan daripada Yahweh Oke jadi sebelum surga diciptakan Yahwehnya kemana sebelum surga diciptakan dia itu sudah ada bersama Yahweh jadi duluan surga apa duluan Yahweh udah aku bilang dia bersama-sama dia sendiri bersama-sama dengan Yahweh Iya surga berarti surga ini ada bersama-sama bersama dengan Yahweh Iya bolehkah surga disembah bolehkah surga disembah ya ya enggak tidak Oh tidak oke jadi surga ini sekarang berada eh diisi oleh Yahweh betul iya beserta narbuahnya Oh beserta narbuahnya nah neraka ini siapa yang isi Hai itu diisi oleh para hantu Ayo hai hai John aku ng持in sesi Hai para iblis-parah iblis-parah iblis sosial dulu dulu ulangi dulu tanya dulu ulangi saya menjadikan piti ini enak gini jadi gini hantu adalah hantu adalah penantang Tuhan atau hantu adalah penantang para jabat sekarang hantu dengan setan sama enggak sama-sama iblis dengan hantu sama enggak apa sama jadi ini kira-kira jahatan hantu apa iblis jahatan apa iblis karena gini kan kalau hantu sama setan itu kan turunan dari iblis jadi ya jadi iblis ini laki-laki-laki atau perempuan Hai itu Masako 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 apa jangan-jangan kau udah diambil iblis Masako dijawab Masako jangan begitulah Masako Iya iblis ini kira-kira dia jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan laki-laki atau perempuan saya enggak tahu tapi kalau ada kesempatannya jadi karena gini menjadi iblis adalah pilihan Oh jadi iblis ini memilih untuk jahat Iya dari mana kau tahu Masako dia ngomong ngomong sama kau iya kan Lucifer Kemenang sama ayah we makanya Lucifer menjadi iblis dimasukkanlah dia ke dalam gua-gua gelap Lucifer ini siapa bintang timur lucifer bintang timurnya Masako bosnya iblis udah nah jadi gini bintang timur adalah aku saya tanya Lucifer ini bintang timur salah satu 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 kelompok bintang timur Oh jadi waktu datang orang majus melihat bintang timur itu merujuk kepada Yesus berarti Yesus Lucifer gini dia bintang timur adalah para anak buah Yahweh yang terdepan Hai uh berarti kalau Lucifer ini merujuk kepada Yesus berarti Yesus anak buahnya Yahweh dong yes anak buah Yahweh memang cuma Yesus buahnya juga Iya Yesus adalah anak buah daripada Yahweh anak buah Bapak Yesus adalah jadi Allah bisa jadi Tuhan iyalah semua pejabat surga pasti Tuhan jadi Pak Presiden ketika ada wakil menteri gubernur itu bisa jadi presiden mereka juga bukan pejabat negara semua mereka sebuah negara nah pejabat surga berarti kan malaikat-malaikatnya Iya juga kan ya termasuk lebih kudus itu bisa jadi Tuhan semua pejabat surga adalah Tuhan semua pejabat negara ada Tuhan jadi pejabat negara ini menteri apa bisa jadi presiden bukan semua pejabat presiden itu salah satu pejabat negara menteri juga pejabat negara udah gubernur juga pejabat negara jadi mereka terdefinisikan di dalam pejabat negara terus pejabat surga itu yaitu pejabat surga itu yaitu Yahweh manusia Yesus para melangkah surga para nebi kudus ah jangan ada lagi tuh kenapa hilang-hilangkan otak kok kan iyalah saya kehilangan otak ketika berbicara sama orang yang tidak ada otak jadi gini loh hanya pejabat surga lah yang berkuasa di surga kol-kol termasuk Lucifer ya terlebih ya dulu dia termasuk sekarang coba tanya ada nggak pejabat di neraka karena Lucifer sudah dimasukkan ke gua-gua gelap umasa ada nggak pejabat di neraka ada itulah kata hantu hantu huish hantu 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 kan pelawan Tuhan Oh pejabat neraka juga banyak ya ada ya pejabat neraka ada gajinya enggak tuh ya masak pejabat neraka itu kira-kira gajinya perbulan berapa angkaran dari mana itu masak pergi dia udah 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 cukup cukup aneh cukup aneh cukup terlalu terlalu aneh aneh kenapa kau mau lukai hati kau aneh bukan aku sudah berkata kepadamu aneh aku akan kembali kepadamu terlalu aneh cukup ambil di gitar tua ini aneh kalau kau rindu pada aku petiklah dan bernyanyi aneh gimana sih pengandiasa peluang di ya Allah weh yang sehatlah dulu naik woy Ya Allah ya Romy kata aneh cukup rumah sampai muncret gue ngomong kok enggak ada aja sih gue masak ini ini masak ini Kak orang mana sih gue pengen ketemu sama dia ngobrol-ngobrol berdua deh terlalu ada juga pejabat neraka ternyata gue masak ini dari Sumatera Utara ini udah ada ini boderat belum tadi udah-udah udah 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 bang ayat migren abu migren migren kacau vertigo ku kambuh cuo kebanyakan pejabat dia terlalu banyak anggaran keluar pejabat semua diangkat sama gue masak vertigo ku kambung ternyata di neraka juga ada pejabat ada perang juga di surga tapi enggak masuk ke pusat surganya ini semua kakak Pak Denny ini terlalu lama di Belanda Pak Denny enggak pulang-pulang aku kenal lagi enggak lah lagian terlalu lama di Belanda pakai kimjian versi ini ada yang lain lagi Ayo terima kasih Terima kasih hahaha iya pokoknya ini pengetahuan saya ini belum pernah ada di kepala orang Anda ini Belajar dimana itu Makanya si Jumat aku sama saya Anda belajar dimana itu Ilmunya cukup tinggi nih Sudah melewati profesor ini Saya gak tau itu datang begitu aja dari surga Kalau profesor itu kan masih Bisa lah ada salahnya Kalau anda ini bukan lagi profesor Tapi ini kondensor Provokator Jadi Baca dulu Nora Ulangan 10 ayat 17 Apa bedanya profesor Dengan title anda itu Dengan apa Apakanlah sudah jadi Jadi profesor Saya gak profesor Enggak biasa aja Apa bedanya Gue masa kondensor sama Kompresor Bedanya kondensor sama Pro kondensor sama Kompresor Gak tau ya Coba jelaskan dulu deh Itu tadi pejabat neraka itu Belum Coba-coba Itu aja gak usah pakai Lucifer lah ketuanya Lucifer ketuanya Jadi dulu kan Lucifer dulu Dan manusia Yesus adalah Kelompok Bintang Timur Tapi Yesus itu Bintang Timur yang setia Lucifer itu Bintang Timur Penantang Yahweh Makanya Lucifer menjadi iblis Yesus menjadi Tuhan Salah satu Tuhan Tugasnya Lucifer apa? Tugas Lucifer apa? Ya sekarang Karena memang dia Udah dicempatkan Dari surga dia Sekarang kerjanya menipu Yang bohongi Dia sekarang mencari Kota pembungi neraka Karena Lucifer udah Dipecat dari surga Sekarang dia pengangguran Jadi pengangguran Terakhir kerjanya Iya 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 Betul juga Kata Pak Denny tuh Iya Lucifer sudah pengangguran lah kan Jadinya sekarang Kerjanya menipu Manusia ya kan Iya Tapi mereka semua sekarang Sedang bersarang di gua-gua gelap Pernah gak Lucifer datang ke Gumasak Lucifer? Iya Sekarang ini loh Jangan kan tiket saya Dimana-mana ada Lucifer Pasukannya Dulu Waktu datang Lucifer kepada anda itu Anda gak berlapaan Iya kalau Lucifer Gumbang sahabat saya gak pernah Cuma Di bumi ini Sekarang bumi ini Bumi ini Sedang dikuasai oleh Lucifer Artinya dimana-mana ada Lucifer Masanya bersama perangkat-perangkatnya Pasukan-pasukannya Coba kau panggil itu Hei Gue masa Coba kau panggil sebelum Namanya Osama itu Coba panggil dulu Kayaknya Dia ingin diskusi sama kau itu Aku mau diskusi Mana si Nora itu Si Nora itu Osama aja dulu Sebelum dulu Osama Itu Osama Enggak Karena nengok ketawanya Selalunya dia pintar Padahal ketawanya itu kan nampak Diketauk buduhkan Enggak Dia tadi ketawa itu Karena saya Parodi tadi Filmnya Ani sama Roma Terlalu Itu loh Bukan kau yang diketawakan Udah siapa-siapa Moderator sekarang sih Siapa-siapa Langsung Di apa kita Di moderator Sama siapa gitu Gak itu coba Osama dipanggil Osama Begini Saya mau bicara sedikit dulu Gue masak Saya mau interrupt Si Berkatan kamu tadi Lucifer itu Sekarang bersarang di goa Itu maksudnya apa Tuhan itu artinya Maha suci Tidak Maksudnya Lucifer bersarang di goa Itu kamu terangin Eh kamu diam dulu Kamu terangin Masak Lucifer Jadi Lucifer itu Tapi Yesus juga Diberi gelang Tunggu-tunggu Bintang Masak 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 Bintang timur Yang ketiga Terus Lucifer Bintang timur Juga Bintang timur Yang menantang Lucifer Jadi Lucifer juga Itu Sama-sama Dulu Lucifer Sama Yesus Itu Namanya Tangan Apa Tangan Kanan Atau Tangan Kanan Yahweh Tapi Lucifer Kan Menantang Makanya Dipecaklah Dia Sehingga Lucifer Tidak Lagi Tuhan Tidak Lagi Pecepat Surga Maka Dia Sekarang Jadi Iblis Ladiah Iblis Ladiah Dimasukkan Ladiah Sama Pasukan Pasukannya Di dalam Gua-gua Gelap 2 Petrus 2 4 Oh Memang kenapa di gua itu ada apa Ya itulah datang mereka sekarang dia mereka semua sekarang bersemayam di gua gua gelap itulah para Lucifer Jangan Jangan Elia kan juga Menerima Irman di gua Elia itu Jangan Jangan Dia Bagaimana itu Dia Gak bertata di surga Tapi pernah dia sesangat dia menerima Suatu Pendengaran dari surga Tapi kan setelah dia mendengarkan itu kan gua-gua ini kan dihancurkan Ya 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 Ilmu kamu tinggi banget Gua masak Saya baru Dapat ilmu kayak gini dari kau ini Aku pun enggak tahu Aku pun enggak tahu apa yang ku katakan ini Oh kau sendiri enggak ngerti apa yang kau katakan Iya enggak Oh Mbak Nora gimana Mbak Nora Aku ketawa Yang anehnya Dia sendiri enggak ngerti apa yang dia katakan gimana ceritanya Nah yang ianya Banyak lo yang Yang sudah murtad lo Gara-gara ku jelaskan Oh Banyak yang murtad gara-gara penjelasanmu ya Iya Karena malu waras itu Malu waras pasti sadar bahwa Tuhan itu banyak Mbak Nora Yang mana orang terusin dulu Mbak Nora Aku pengen Mbak Nora Terlalu Masako Kok bilang banyak yang murtad itu siapa masako Serius lah kau Iya Enggak-enggak perlu tak kasih tau lah Tapi kan mereka itu Mereka lah Jangan-jangan ODGJ yang murtad Iya Enggak apa-apa Penting murtad Hah Coba Aku tanya dulu Konora Apa Karena Malu waras itu Hanya menyembah rajanya Minta hati rajanya Kok kenapa Kok kenapa Menyembah yang gak raja Coba jelaskan sama saya Siapa raja Kan kau menyembah yang gak raja kan Nah Coba jelaskan ke saya Kenapa kau menyembah yang gak raja Padahal makhluk waras itu Hanya menyembah yang raja Emang siapa sih yang menyembah raja Kalau di kaummu Semua yang raja itu Termasuk Menyembah itu artinya Minta hati Menyembah artinya Minta hati peraturan Makanya gini Kan mulai dari orang tua saya adalah raja ku Makanya saya tak peraturan ku Terus Juga raja ku Bupati ku juga raja ku Gubernur ku juga raja ku Presiden ku juga raja ku Iya sebentar dulu Tadi kan saya tanya begini Masako Masako Sebelum Yesus jadi Tuhan Siapa yang jadi Tuhan Bapak Bapaknya kan Tuhan tertinggi Jadi Yesus Tuhan terendah Bukan terendah Tuhan nomor dua Oh nomor dua Nomor tiganya siapa Para malakai surga Jadi berapa Tuhanmu Satu miliar Aku bilang gini Semua Saya setuju Semua Semua Bajabat surga Pasti Tuhan Binsar Gimana itu Binsar Milyaren Tuhannya Binsar Gimana itu Terjelaskan Jadi Semua Walaupun miliar Tapi Esa Satu kesatuan Mereka satu kesatuan Dipimpin oleh Yahweh Tuhan tertinggi Ini aku Aku memang setuju Dengan dia gini Itonora Kekristenan Bukan berbicara Berapa Tuhan Tapi mana Tuhan yang benar Tuhan itu banyak Gelar Tuhan itu Pengendang gelar Tuhan itu Banyak loh Bisa ke sang ilahi Bisa ke manusia juga Itu kan gelar Jadi bukan berbicara Berapa Tuhan Tapi mana Tuhan yang benar Kan gitu sebenarnya Tanya gue masak Siapa Tuhan yang benar Gue masak Tuhan yang benar Iya Gak ada tertulis Yang benar Di Bible Yang ada adalah Allah yang benar Atau Dewa yang benar Jadi Di dalam logika Bible Hanya para Dewa Yang di surga lah Dewa yang benar Oh tidak ada Tuhan Di surga Hanya Dewa Gitu Jadi hanya para Dewa lah Para Dewa yang di surga lah Yang menjadi Raja kami Oh para Dewa Tuhan artinya Raja Tuhan artinya Raja Tuhan artinya Raja Pandiangan Tuh Para Dewa katanya Gak ada Tuhan Dewa doang Jadi Tuh Saya bilangkan gini Para Dewa ada banyak Dimana-mana Tuhan artinya Raja 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 mau Teos, mau Gad, mau Allah mana yang benar itu ya Bapak di sorga gitu loh itu bahasanya aja jadi kenapa Yahweh disebut sama pencipta karena dialah dewa tertinggi atau maha zaib tertinggi kalau enggak dewa dia, enggak mungkin dia bisa mencipta hanya karena dewa lah Yahweh itu atau karena maha zaib lah Yahweh itu makanya dia bisa mencipta berkun faya kun kalau enggak dewa kalau enggak maha zaib, mustahil mencipta jadi Yahweh itu dewa menurut kamu? iya, dewa para dewa dikatakan, itu di India dikatakan dewa bro, itu bahasa istilahnya aja tapi di wadah itu semuanya ke siapa itu yang kebenarnya bernama Yahweh kan gitu bahasa bibirnya Allah kalau kalian tidak terima kata Allah gitu kata dewa silakan Teo silakan enggak telah itu setara kok itu merujuk kesembahan ini enggak ada yang menerima enggak ada menolak bro santai aja karena kami di bahasa batak tuba kami enggak pernah enggak kenal kata Allah yang kami tinggal itu di batak yaudah enggak usah menyebut gini enggak usah menyebut lagi aku jelaskan dulu di dalam bahasa toba kami tidak mengenal kata Allah gitu tapi benar di batak tapi sebelum ada kekristianan oh alkitab itu oh mereka oh agama apa sih permalim ya yang sekarang sudah menyembah di batak ini tapi saat saat oh yang tahu jahat kristian datang alkitab memakai kata di batak tapi dengan makna yang berbeda gitu loh jangan terjadi berbeda jangan terjadi berbeda alkitab menuliskan kata di batak itu merujuk ke bapak di sorga bukan lagi jahubah sesembahan orang permalim zaman dulu sebelum datang kristen gitu loh jadi sama dengan teos oh dewa gitu loh bangandi jadi kalian cara berpikir kalian yang kalian harus merubah sebenarnya dalam bahasa itu gitu loh jadi kalau kata dulu di batak itu masih fokusnya kepada berhala-berhala yang ada di betul betul pohon-pohon di batak dalam sekarang arahnya sudah ke jahubah atau yahweh gitu loh makna yang berbeda maksudnya bukan tujuan tujuan yang berbeda tujuan yang berbeda gitu loh jadi penulisan alkitab ini seperti itu penerjemahannya itu jadi kalau ada yang mengaku-ngaku sebagai sang maha pencipta tapi dia enggak dewa bagaimana dia bisa mencipta enggak maha jaib enggak dewa karena kedewaan lah yang memungkinkan sosok itu mampu bermujizat iya gitu kalau enggak ada kedewaan ke maha jaiban kemampuan bermujizat maka mustahil sosok itu mencipta ulangan 10-17 yahweh lah tuhan segala tuhan dewa segala dewa atau alat segala alat makanya kalau ada yang mengaku-ngaku sang maha pencipta padahal dia enggak ada kedewaan enggak ada ke maha jaibannya mustahil dia mencipta dari mana enggak mungkin Yesus disebut dewa atau Allah atau Teos karena dia mampu bermujizat jangan sebut lagi kata Allah iya artinya gini Yesus disebut dewa atau Teos atau Elohim ya kan karena dia termasuk yang mampu bermujizat iya tapi kedewaan Yesus tidak sama dengan kedewaan Yahweh Bapak beda beda tapi mereka sama-sama dewa Yahweh sama bang masak masako jadi kamu ini menyembah dewa apa menyembah Tuhan yang kami sembah dewa yang ada di surga makanya kalau kalian sembah abisnya itulah makanya kami gini Tuhan kami atau reza kami adalah yang menyembah dewa itu disebut agama apa ada dua macam dewa sebilang ada dua macam dewa dewa surga atau dewa di luar surga jadi kalau dewa di luar surga saya nanya agama apa yang menyembah dewa itu disebut agama apa sekarang gini loh dewa mana sekarang disembah dewa 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 dewamu kan namanya yesus iya kan yahweh semua pejabat surga dewaku semua pejabat surga dewa agama apa itu disebut agama apa saya enggak tahu agama apa bukan agama yang menyembah agama tanya agama 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 agam agama 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 pagan dan Trinitas jadi Yesus, manusia Yesus, salah seorang Tuhan Allah diantara para Tuhan Allah. Aku kalau ada helang, boleh menyebut kata Allah lagi. Tadi nggak mau menyebut. Oke, saya ulang. Manusia Yesus, salah seorang Tuhan Dewa diantara para Tuhan Dewa. Nah, udah cukup. Coba jelaskan ke saya. Bagaimana kalian mendefinisikan Allah suwiat yang mampu mencipta? Jangan kau ketawa. Jelek kali ketawakmu itu. Jawab. Sini orang kadang kalau nanya agama. Kau sebut Allah suwiat yang mencipta. Bagaimana kau jelaskan dulu cara mencipta menurut agamamu dulu? Di Al-Quran dijelaskan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. Iya, caranya, caranya, caranya. Caranya itu dengan enam masa. Apa? Anda bisa membaca di surat anansiat ayat 27 sampai 33. Bagaimana dia bisa mencipta padahal dia enggak ajaib? Bagaimana kok ajaib? Yang ajaib itu manusia. Dengan apa dia mencipta gitu aja. Dengan apa dia mencipta? Halo subhanahu wa ta'ala mencipta dengan kun payakun jadi-jadilah. Hanya berfirman. Begini loh, saya senggak. Jadi, dengarkan gini. Kalau saya mau membuat sesuatu, maka kenapa bisa saya membuat sesuatu? Karena di kepala saya sudah terancang sedemikian rupa sesuatu yang akan saya buat itu. Itu namanya firman. Udah. Jadi di kepala saya ini sudah ada sesuatu yang akan saya buat. Udah saya bisa gambarkan, begini dan begitu, begini dan begitu. Kemudian begini dan begitu. Maka rancangan yang di kepala saya itu namanya firman saya. Udah. Nah, kemudian, karena ada semua rancangan yang di kepala saya, saya bergerak. Mengerjakannya dengan tenaga. Makanya... Berarti tuanmu punya kepala ya? Iya-iya lah, pakai otak lagi. Oh, jadi tuanmu punya fisik? Iya, iya.